Halo teman-teman semuanya, kali ini aku lagi di Dieng Sekarang aku mau berwisata ke Kawah Sikidang Jadi tadi udah bayar Rp10.000 Itu udah masuk Kawah Sikidang dan Dieng 3-2 Teater Ada juga Gardu Pandang Sikidang ya Nah itu cuma bayar Rp10.000 Itu beda sama tiket parkir ya Biasanya tiket parkir itu Rp2.000 di masing-masing tempat wisata Nah ini sekarang aku udah masuk ke bank Dan ini udah tiba di tempat tiket Sekarang udah sampai di dalam Kawah Sikidang Itu ada di belakang ada jalan panjang dibuat menuju Kawah Sikidang Jadi tiket masuk Rp20.000 udah termasuk sama Candi Arjuna ya Ngal bayar parkir Rp3.000 Oke let's go kita lanjut Oke teman-teman langsung aja kita explore Kawah Sikidang Jadi di Kawah Sikidang ini sudah dibuat jembatan ya Untuk mengelilingi kawasan Kawah Sikidang Nah jembatannya semacam ini Terus kita berjalan lurus sampai nanti ketemu jalan keluar itu Mengelilingi jembatan seperti ini Nah menariknya wisata Kawah Sikidang ini Kan biasanya Kawah itu identik dengan gunung yang kita harus mendaki dulu ya Nah disini di Kawah Sikidang ini menariknya kita gak perlu mendaki lagi Sudah bisa melihat Kawah Sikidang Mungkin sejarahnya panjang kenapa Kawah ini bisa terbentuk ya Oh iya teman-teman itu kebulan asap yang keluar dari Kawah Itu baunya itu lumayan menyengat Jadi enaknya itu pakai masker kalau melewati asapnya itu ya Tapi untungnya disini itu ada dua sisi jembatan Jadi kita tinggal memilih jembatan yang mana Yang sedang tidak ada asap dari Kawah ini ya Selain berkunjung ke Kawah Sikidang Teman-teman kalau berkunjung kesini itu juga bisa Membeli belerang Belerang dari Kawah Sikidang Nanti di arah jalan keluar kita ketemu banyak orang yang jualan Belerang dari Kawah Sikidang Dan ada satu lagi yang agak unik ya disini itu Harga belerangnya juga bervariasi tergantung ukuran Wadanya ya Ada yang kecil, sedang, dan agak besar Disini itu dijual yang sudah dalam bentuk bubuk serbuk halus gitu Jadi enggak yang masih utuh kayak batu ya Jadi disini aku pengen nyoba lewatin jembatan yang ada asap Dari Kawahnya Disini aku tahan nafas biar enggak menghirup asapnya ya Karena takut ntar jadi pusing atau mual Enggak berlama-lama Habis itu aku langsung menuju jalan keluar Di sepanjang jalan keluar teman-teman bisa membeli oleh-oleh khas dieng Seperti opak, kemudian ada capi dieng Ada carica Dan juga belerang bubuk Yang dijual disini Harganya juga bervariasi Opak mulai dari Rp5.000 Begitu juga carica Sampai disini dulu teman-teman Perjalanan kali ini Sampai jumpa di Petualangan berikutnya Terima kasih telah menonton